Intro Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan selantiasa menuntun kita Sehingga pagi hari ini, kita diberikan waktu dan kesempatan Untuk menikmati hari yang baru, hari anugerah Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Ini yang mari kita berdoa Pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan Yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan telah membangunkan dengan tubuh yang sehat Terima kasih atas semuanya itu Tuhan Bapak di surga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan sesuai dengan keindah-Mu Ampunilah hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melayani pada pagi hari ini Kuasai dengan kuasa roh kudus, roh kudus-Mu, rapi Tuhan Biarlah hamba-Mu pada pagi hari ini boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan keindah-Mu Dalam nama Yesus kami datang bersyukur dan berterima kasih Haleluya, amin Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini Terambil dari dua raja-raja Raja-raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ketujuh Firman Tuhan berbunyi demikian Minyak seorang janda Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya Jawab Elisa kepadanya Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Bertahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak Lalu berkatalah Elisa Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu Bejana-bejana kosong Tetapi janganlah terlalu sedikit Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana Mana yang penuh, angkatlah Pergilah perempuan itu daripadanya Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya Sedang ia terus meluang Ketika bejana-bejana itu sudah penuh Berkatalah perempuan itu Kepada anaknya Dekatkanlah kepada aku sebuah bejana lagi Tetapi jawabnya kepada ibunya Tidak ada lagi bejana Lalu berhentilah minyak itu mengalir Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah Dan orang ini berkata Pergilah, jualah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah dari lebihnya Engkau serta anak-anakmu Amin, firman Tuhan Tema yang akan kita renungkan bersama Melalui renungan harian toraya Yaitu Tuhan Sang Pemelihara Buang matua iamu tomak parakah Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Sejatinya sebuah keluarga terdiri dari Dalam hal kebutuhan ekonomi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Hal itulah yang dialami sebuah keluarga seorang janda Suaminya seorang hamba yang setia Dulu seorang dari golongan para nabi Hamba Elisa Namun telah meninggal Karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya Maka penagi hutang akan mengambil anaknya Dan menjadikan hambanya Seperti kebiasaan waktu itu Suatu hari janda itu datang kepada Elisa Menyampaikan kelugasannya Atas hutang yang menimpa dirinya Elisa menanyakan mengenai apa yang ada Dimilikinya Perempuan itu menceritakan Bahwa tidak ada harta yang lain dimilikinya Selain sebuah buli-buli berisi minyak Oleh kuasa dan petunjuk Tuhan Menalui nabi Elisa Minyak yang dimiliki perempuan tersebut Dilipat gandakan Untuk dijual Guna membayar hutang Dan sisanya Untuk kebutuhan sehari-hari Keluarganya diluputkan dari impitan Pergumpulan yang sangat berat Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Janda dan kedua anaknya itu Mewakili umat Allah Yang ditinggalkan Dan mengalami penindasan Jika kita bergumul Langkah terbaik adalah datang kepada Tuhan Memohon petunjuknya Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita Untuk memberikan jalan keluar Kita juga mempercayai Bahwa Tuhan dapat memakai Apa yang ada pada diri kita Untuk menjawab Permasalahan kita Kita saja Kita perlu terbuka Dan mau mengikuti Setiap petunjuk Tuhan Amin Mari kita berdoa Segala ungkapan syukur kami angkat Kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Tuhan kembali memberikan kami Waktu dan kesempatan Untuk bersekutu dengan engkau Melalui rendungan kami Di pagi hari ini Biarlah firmanmu Yang telah kami dengarkan Pagi hari ini Senantiasa membawa berkat tersendiri Bagi kami Bapak di surga Hari ini kami akan memulai aktivitas kami Kiranya Tuhan Senantiasa menyertai kami Senantiasa bersama-sama dengan kami Semoga Apa yang kami lakukan hari ini Senantiasa berkenan di hadapan Tuhan Berkata setiap hamba-hambamu Apapun bentuk pekerjaannya Tuhan senantiasa memberkati Memberikan kekuatan Kesehatan yang baik Supaya boleh melakukan aktivitas Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan takut akan Tuhan Bapak di surga Berkati juga anak-anak kami Yang masih kecil Maupun yang sudah dewasa Bapak di surga Berkati Setiap hambamu Yang jauh terpisah dari keluarganya Oleh karena tugas dan pekerjaan Berkati orang tua Dan sanak saudara kami Dimanapun Tuhan tempatkan Berkati juga pemerintah kami Tuhan Agar boleh pemerintah kami Dengan penuh rasa takut akan Tuhan Dan dengan penuh bijaksana Berkati orang-orang yang Senantiasa menaruh harap kepada Tuhan Apapun keadaan mereka Apapun pergumulan Setiap hamba-hambamu Tuhan Tuhan senantiasa Melihat isi hati Melihat pergumulan Melihat permasalahan Setiap hambamu Bapak di surga Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami datang memohon Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih kerana menonton!